gila ini langsung menghadap ke alam banget, keren banget oh my god wah, nice jadi ini menghadap ke kota bandung musik good morning boys welcome back to our youtube channel kali ini gua lagi nginep di bandung di gaya hotel satu malam aja jelah hotelnya keren banget gua akan kasih review lengkap soal hotelnya ya temen-temen nah, bagi temen-temen yang baru bergabung jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe youtube channel ucanvibes dan nyalakan tanda loncengnya supaya temen-temen selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang yuk ikutin terus video kita yuk hotelnya keren banget men nuansa kayu-kayu, modern, alam si Joel happy banget lompat-lompat di bagian ini gua suka banget nih men gila ini langsung menghadap ke alam banget keren banget buah 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 gila hotelnya keren banget ben buah 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 habis ini kita lihat kamarnya dan gua akan bikin review proper soal kamarnya sumpah deh asli keren banget ya hotelnya keren banget kita dapet di lantai 8 guys gila keren banget hotelnya aduh 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 pelasaran sama kamarnya yuk wish so cool 8 aduh 810 wow it's so cool oh my god this is so freaking cool awesome banget hotelnya men oke guys sekarang gua akan bikin proper review atas kamarnya kita di 810 come on mari kita cek kamarnya ini sebenernya gak gede-gede banget sih cuman iya premium banget keren banget men gila keren banget oke jadi begitu masuk kita langsung ke sebelah kiri dulu ini ada meja setrika kan setrika jadi kalo lu ada acara mau di setrika bajunya ada main fasilitasnya terus ada safe box ada laci-laci lemari buat kita naruh barang-barang kita dan lu juga kapasitasnya lalu kalo pintunya digeser nah ini tempat juga naruh barang ini kita dapet 2 bathrobe ada juga sleepers dan laundry bag terus ini buat pakaian kotor center emergency and that's it ada juga lemari lagi buat taruh barang-barang kita nah di sebelah kanannya ini kaca yang gede banget jadi sebenernya kayak gua bilang tadi ini sebenernya kamarnya kecil men cuman untuk memberikan aksentuasi yang luas dibikin kaca segede gini lanjut di sebelah kanan ini langsung ke toiletnya kamar mandinya gila men enggak banget asli aromanya juga enak banget keren men toilet dan showroomnya memang di dalam satu ruangan aminitisnya gile komplit dan mewah banget skor gigi sisir shower cap kumur toothpaste cotton bud sanitary pack sama sewing kit terus juga dapet complimentary air mineral 2 disini ini hand soap sama body lotion hair dryer ada dong pastinya ada disini hair dryer nya lalu ke bagian shower room nya juga ada sampo dan juga body wash nya terus disini ada kaca lagi disini buset nih bener kaca semua men mungkin buat itu ya karena sempit tadi itu jadi membuat kesan luas banget dan ini satu lagi menarik adalah partisi nya adalah kaca men gila ya jadi lo dari dalam kamar mandi bisa ngeliat langsung keluar demikian juga dengan sebaliknya tapi no worries kalau lo mau mandi mau ngapa-ngapain ini bisa ditutup tirai nya ini men jadi kalau dipencet ditirai nya untuk oke gue buka aja ya gila build quality nya bagus banget men keren banget eh pencet lagi deh that's it about kamar mandi nya yang super keren mari kita lihat tempat tidur ya men oke dari depan kamar mandi ini ada fasilitas begini ya nih alat olahraga belum gak ngerti sih terus lagi tempat kita buat taruh barang dan langsung tempat tidur nya kita king size ada TV kurang lebih 55 atau 60 inch nih gede banget apakah dia bisa nonton Netflix dan kawan-kawannya harusnya bisa sih youtube ada yang lain gak tau nanti gue explore berlanjut tapi yang pasti youtube bisa ya guys lalu di bawah ini ada kulkas minibar dan ini semua sudah included ya temen-temen jadi ini semua free mau dihabiskan silahkan di sampingnya ada lagi snack bar ini juga semua complimentary ya guys jadi semua ini udah included terus juga ada champagne glass flute glass ada wine glass ini kayak whiskey glass kali ya atau apa kalau mau nge wine ceritanya kalau yang disini juga ini mangkuk-mangkuk kopi men mangkuk-mangkuk kopi ini ini keren banget porcelainnya semua keren banget men espresso gas gak tau ini cafe latte atau cappuccino glass ini ya ini buat tea buat bikin teh iya keren banget sleep attention to detail saya luar biasa keren banget ini complimentary chocolate bar ini hot chocolate minuman terus juga ada tea coffee teh ada kopi machine modul begini juga dan ini ada langsung mesinnya Nespresso keren keren si complimentary minibar ada juga how to brew tea nya petunjuk drip coffee nya cara pakai espresso mesinnya ini semua tutorialnya sudah di siapin men jadi kalau lo mau bikin bingung lookit aja ini ini yang tadi mesin espresso nya tinggal buka masukin cup nya pencet lalu ini buat drip coffee lalu panasin airnya nanti lo drip kopi nya kopi nya ada kopi drip oh iya men ini kopi nya kopi drip ya oke mantep keren lalu ada lagi complimentary air mineral 2 botol jadi total ada 4 botol ya guys dan this is the main event tempat tidurnya men king size cukup lah buat gue bertiga gede nyaman asli kalau dari sini indah banget indah banget kalau di mata langsung keren banget gue gak tau kalau view dari kamera apakah sedapet itu tapi gila ini keren banget terus disini biasa ada telepon ada lounge sofa buat penyantai-nyantai dan yang menarik lagi disini selain biasa lah ya ada meja kerja dan lu dikasih beginian nih apa ya alat-alat tulis buat anak kecil terus juga jadi anak-anak bisa main gitu menggambar terus ini ada gak tau nih mainan anak kecil payu-payuan ini ada mainan anak kecil payu-payuan gila keren banget ya that's it dan ini langsung ke balcony kita menghadap ke city view gue gak usah buka lah ya ini mama jual oke that's it about the hotel guys dari sisi visual hotelnya penampakannya sementara ini gue bisa bilang ini this is really worth it five star hotel men keren banget gue speechless men asli keren banget sumpah worth it banget men oke next ikutin kita ya kita mau explore juga fasilitas lain yang ada di hotel ini baik untuk sarapan fasilitas kolam renang gym dan sebagainya ikutin terus video kita ya come on let's go nah terus disini tuh enaknya berenangnya itu kolam renangnya sampai jam 7 malam jadi kita bisa nyempetin buat bawa si Joy buat berenang sebentar ya sejam setengah jam sejam lumayan kan di penel penel yuk bisa gak jam gila ada musik studio men keren yuk nanti ya mau gak yang iya keren banget ada musik studio nya men terus juga ada kids cats itu itu kids cats nanya dong mas itu musik studio nya free atau bayar untuk musik studio disewa kan pak oh disewa kan berapa 250 ribu per jam oh per 2 jam iya per 2 jam kasih ya kids cats oh jadi musik studio nya gak free men bayar 250 ribu per 2 jam 250 ribu per 2 jam keren ah gak terlalu kelihatannya belum malam malam berhubung jual belum makan malam kita ke restoran mono mono mau kasih makan joel let's go mau kasih makan joel ngasih makan ikan kita di mono mono guys cuma mau nemenin si joel makan malam aja dia aja yang makan kita tunggu ngebir doang restoran mono mono ini gila konsepnya keren banget top banget cuma catatannya satu sih extremely expensive men hehehe so be prepared kita tadi cuma pesen salmon apa apa yakuza gitu tadi sushi sushi sama satu chicken milanesi chicken milanesi nya belum dateng emak suka keiju segala macem gitu ya gak apa dong masanya aja enggak good morning boys selamat pagi men pagi ini kita mau mau berenang dulu mau berenang dulu mau berenang dulu mumpang lagi sedih abis itu baru kita mau sarapan ikutin terus videonya ya nih view city view dari Gaya di pagi hari kayak gini nih ini keren banget keren banget keren banget loh gak tau dari kamera keliatan gak haze nya tuh keren banget asli jadi ini menghadap ke kota bandung terus terus ini gak tau daerah pegunungan lembang ah keren banget yuk ikutin gua berenang dulu yuk dan ngeliat fasilitas lainnya yang ada di otolin let's go guys let's go guys cua kok yang air mancurnya gak ada keren banget infinity nya keren banget videonya dah berenangnya bukan berenang sih main air kita ambil schedule sarapannya yang jam 8.30 jadi kita masih ada waktu 30 menit kita mau lihat fasilitas yang lain dulu ada yang di hotel ini kita keliling-keliling dulu hotel let's go namanya endless endless stairs access to garden and jogging track ini 261 anak tangga cuy ini 261 anak tangga cuy ini 261 anak tangga cuy 그래 buat maka cuy amat capas dari tapi yang wy wih keren 810 itu kemana mas kita bisa melakui bapak garden, jogging crack, spa jean dan zaguji juga ada nanti naiknya ada lift nanti diarahkan sama seperti ini ya terima kasih ya PR juga kan kalau turun sih semangat 200 tangga, kalau naik kan males juga sekarang kita di gardennya sini ada 2 fitur utama ada mini kids playground liatan gak terus disitu ada koi pond kolam ikan koi dan bisa ngasih makan ikan nah ini kayaknya buat event gitu kali ya hotelnya dari belakang strukturnya gila majestik banget men, keren banget oke sekarang kita mau ngeliat kolam ikannya oh tuh, terlihatin masnya kesamanya tuh ini panah kan ini ini ikutin ini kan disini udah pas oh iya wakali putaran ke kanan wakali putaran ke kanan ini sayang bukan sama ini iya ke kanan dua kali eh dong kuat lagi 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 ambil bolanya masukin ke kanan terus ini nanti dibuka ya dibuka bolanya ditaruh keranjang dan tidak boleh ditaruh keranjang oke ini nanti dibuka bolanya taruh keranjang coba try ambil peletnya tapi kan katanya bolanya taruh keranjang bener ini ya taruh gak boleh makasih ya makasih ya duduk duduk lemparnya berapa dikit-dikit nah ini berikutnya aku kasih lihat fasilitas gymnya nih mau minum gak cu itu minum tuh massage ini the club kalau lo ngambil paket club lunch iya bentar aku mau ngasih lihat tuh ini area gymnya proper sih men keren ini area weight training ini area kardio proper sih men proper asli proper banget yuk kita sekarang ke tempat breakfastnya ini sih buat weekend begini kayaknya kapasitas restoran semejanya buat breakfastnya gak mumpu ini gak menampung sempit banget tapi wait kita lihat menu nya apakah enak jadi kalau dari sisi tempat si kapasitas gua bilang agak sempit tapi soal makanan kita lihat dulu ya lo lihat aja men sempit banget sempit banget rame banget dan kebetulan ini karena lagi libur Ridul Hatta jadi ya pengunjungnya juga rame banget sempit ya jadi yuk kita lihat yuk ada apa aja di restorannya ini bagian minuman ya minuman serel terus ada pilihan yogurt buah-buahan ini apa nih oh sushi-susian ada sushi-susian ada kimchi ketahu kukus bawang nice lalu disini ada apa nih aneka rebusan oke skip lah kalau jagung-jagung rebus gitu mah ini banyak station-station menarik nih ini station bubur ada soto seger klaten nah ini ada one kegorengan tauge goreng men ada dimsum kondimen pilihan dimsum terus main course-nya di mana ya oh ini main course-nya main course-nya ada 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 tumis ayam suwir kecap terus ada telur pindang oseng tempe sapo tofu ini goreng jawa nasi goreng ini apa nih ini menarik nih tonton ngobor ayam ini yang cook station live cooking station aku gak tau nih ada apa aja nih ada kentang sausage ada telur-teluran oh disini ini egg stationnya nih oh jadi open ada open kitchennya juga ya guys terus ini station dessert ada waffle pancake ini bubur-buburan bubur manis terus bakery bread roti-roti gue tertarik dengan western foodnya justruhnya western foodnya kayaknya menarik banget cobain yuk oke berhubung ngantrenya tadi masih banyak jadi gue ambil yang bisa gue ambil dulu nih gue ambil nasi goreng mam nih telur ceplok setengah matang terus ini juga ada scrambled egg ini apa bih? mentong opor opor terus ada dim sum dan sushi berlilai looks really nice ya yuk 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 kita cobain yuk yuk tunggu mau makan dulu ya nih gak dimakan dulu mie gorengnya enak cuman agak manis menurut gua agak manis aja sedikit kita coba nasi gorengnya ini ada lagi yang gua ambil nih ini bubur Bandung sama kalau yang ini opor ayam pakai lontong ini beef sausage yuk kita cobain dulu bubur Bandungnya ya agak berakhir sih cuman enak kuahnya kebanyakan ini beneran enak kalau yang ini Sosis sapi Enaknya ada smoky-smoky nya Enak-enak Kalau jual nambah susi ini Susi apa itu? Aku gak baca sih Enak aja Nah sekarang Kita cobain Opor ayam Enak ya opor ayamnya Kita cobain Ayam opornya Ayamnya lembut banget Enak-enak banget Enak-enak banget Parah Opor ayamnya lembut Hasli gue kenyang banget Tapi sebagai penutup terakhir Susu strawberry Segar banget dan enak banget Oke guys kita udah selesai sarapan pagi Sekarang kita mau ke kamar dulu Beres-beres mau check out Yuk Oke guys sekian video kita di Hotel Gaya Bandung Terima kasih yang udah ngikutin Terima kasih yang udah ngikutin Juga minta tolong supportnya bagi teman-teman sekalian Untuk like, comment, dan subscribe Youtube channel Weekend Vibes Dan nyalakan tanda loncengnya Supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan referensi Untuk menikmati weekend mendatang Atau menikmati video-video review hotel lainnya Stay safe, stay healthy, and have fun guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax